Jika kunyit kuning memiliki rasa yang hangat dan sedikit pahit, kunyit hitam dikatakan memiliki rasa yang lebih pahit dan lebih intens. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fakta-fakta unik dan manfaat yang menakjubkan dari kunyit hitam untuk kesehatan. Siapa sangka, dibalik warnanya yang mencolok, kunyit hitam menyimpan beragam keajaiban yang bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Teman-teman penasaran apa saja fakta-fakta unik serta manfaat kunyit hitam untuk kesehatan? Simak terus video ini sampai selesai, jangan kemana-mana. Kunyit hitam juga dikenal sebagai Black Turmeric atau Curcuma Caesia adalah salah satu jenis kunyit yang memiliki beberapa fakta unik. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik serta manfaat kunyit hitam untuk kesehatan. Warna Gelap Salah satu hal yang paling mencolok tentang kunyit hitam adalah warnanya yang gelap. Beda dengan kunyit biasa yang mempunyai warna kuning cerah, kunyit hitam memiliki warna hitam keungguan pada bagian luar kulitnya. Penggunaan Tradisional Sejak zaman kuno, kunyit hitam telah digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai wilayah Asia Tegara. Beberapa khasiatnya dikatakan serupa dengan kunyit kuning termasuk sebagai anti-inflamasi dan anti-oksidan. Rasa Bitter Jika kunyit kuning memiliki rasa yang hangat dan sedikit pahit, kunyit hitam dikatakan memiliki rasa yang lebih pahit dan lebih intens. Komponen Kimia Seperti kunyit kuning, kunyit hitam juga mengandung senyawa kurkuminoid yang memberikan manfaat kesehatan. Namun, karena warnanya yang lebih gelap, kunyit hitam cenderung mengandung kurkuminoid dalam jumlah yang lebih sedikit. Habitat Asli Kunyit hitam adalah tanaman asli Asia Tegara, terutama ditemukan di wilayah-wilayah seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Pertumbuhan dan Perawatan Kunyit hitam tumbuh secara alami di hutan dan lahan basah. Pertumbuhannya lebih suka di wilayah yang memiliki curah hujan yang tinggi dan iklim yang lembab. Peran dalam Budaya Beberapa masyarakat di Asia Tenggara percaya bahwa kunyit hitam memiliki nilai mistis dan digunakan dalam upacara dan praktek spiritual tertentu. Pemanfaatan Non-Kuliner Selain digunakan sebagai bumbu atau ramuan obat, kunyit hitam juga telah digunakan sebagai pewarna alami untuk tekstil dan makanan karena warnanya yang intens. Penggunaan terbatas Meskipun memiliki beberapa manfaat kesehatan, penggunaan kunyit hitam belum sepopuler kunyit kuning dalam dunia kulinari atau pengobatan herbal. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh ketersediaan yang terbatas dan kurangnya penelitian ilmiah yang pencatat manfaatnya secara menyeluruh. Anti-inflamasi Kunyit hitam mengandung senyawa kurkuminoid yang memiliki sifat anti-inflamasi. Hal ini dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan meredakan gejala-gejala inflamasi seperti bengkak dan nyeri. Anti-oksidan Senyawa kurkuminoid pada kunyit hitam juga bersifat sebagai anti-oksidan yang berperan melawan radikal bebas dalam tubuh. Anti-oksidan membantu melindungi sel-sel dari kerusakan akibat stres oksidatif dan dapat berpotensi mencegah berbagai penyakit. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Cat aktif dalam kunyit hitam dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuh sehingga tubuh akan lebih kuat melawan penyakit infeksi dan penyakit-penyakit lainnya. Menyokong kesehatan pencernaan Kunyit hitam dapat membantu meningkatkan produksi empedu dan merangsang kontraksi otot usus sehingga membantu memperbaiki pencernaan dan mengurangi masalah pencernaan seperti perut kembung dan gas. Menurunkan resiko penyakit jantung Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kunyit hitam dapat membantu meningkatkan profil lipid dalam darah dan melindungi kesehatan jantung dengan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Potensi anti-kanker Meskipun penelitian masih dalam tahap awal beberapa studi pada senyawa kurkubinoid dari kunyit hitam menunjukkan adanya potensi dalam melawan pertumbuhan sel kanker dan mencegah pertumbangan tumor. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengolah kunyit hitam untuk pengobatan tradisional. Siapkan beberapa rimpang kunyit hitam lalu bersihkan kunyit hitam dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran dan debu. Potong kunyit hitam menjadi potongan-potongan kecil atau iris tipis-tipis agar mudah dikeringkan. Tepatkan potongan kunyit hitam di bawah sinar matahari langsung atau di tempat yang hangat dan kering. Biarkan kunyit hitam mengering secara alami hingga benar-benar kering. Proses pengeringan ini dapat memakan waktu beberapa hari. Setelah kunyit hitam kering, gili atau tubuh kunyit hitam hingga menjadi bubuk halus. Setelah itu campurkan beberapa sendok teh, bubuk kunyit hitam dengan air hangat atau susu, lalu teman-teman juga boleh tambahkan madu atau gula secukupnya untuk memberikan rasa yang lebih baik. Minum secara teratur untuk mendapatkan manfaat kesehatannya. Meskipun kunyit hitam memiliki berbagai manfaat yang menarik, penting untuk diingat bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan. Jadi diperlukan penelitian-penelitian lebih lanjut lagi ya teman-teman dan penelitiannya lebih banyak lagi untuk memverifikasi efek dan manfaatnya secara menyeluruh. Jika teman-teman tertarik untuk mengkonsumsi kunyit hitam atau suplemen yang mengandung kunyit hitam untuk tujuan kesehatan, disarankan untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan profesional medis. Terutama jika teman-teman memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengkonsumsi obat-obatan lain. Karena bisa terjadi interaksi atau efek samping tertentu. Ingatlah bahwa penggunaan herbal atau tanaman hobat harus dilakukan dengan bijaksana. Dan jika teman-teman memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengkonsumsi obat-obatan lainnya, disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau ahli herbal atau ahli gizi sebelum menggunakan suplemen atau obat-obat lainnya. Demikian informasi mengenai fakta-fakta menarik dan serta manfaat kunyit hitam untuk kesehatan dan bagaimana cara mengolahnya. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Veri TV agar channel ini bisa cepat berkembang. Channel ini bisa tetap terus eksis memberikan edukasi yang baik terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa setelah menonton video ini berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya dan share sebanyak layannya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Veri Juliawan. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!